Sebuah rumah di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat digerebek polisi pada selasa 10 November 2020. Rumah tersebut digerebek lantaran menjadi pabrik produksi madu palsu. Kini tiga pelaku ditangkap di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Lebak, Banten dan Jakarta Barat. Pengerebekan pabrik madu palsu itu dilakukan oleh Ditres Krimsus, Polda, Banten. Ditemukan puluhan drum berisi glukosa siap pakai. Selain glukosa ditemukan juga molases atau tetes tebu yang merupakan limbah gula. Hal itu disampaikan oleh Kasub Ditres Krimsus, Polda, Banten, AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya. Tak hanya itu tempat pembuatan madu tersebut tidak steril, lantaran lembab, berbau dan gusam. Tiga tersangka yang ditangkap adalah AS 24 tahun, TM 35 tahun, dan MA 47 tahun. Kapolda, Banten, Irjen Polviandar mengatakan, kasus itu dibongkar berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan peredaran madu palsu. Dalam sehari, pabrik madu palsu tersebut menghasilkan satu ton madu palsu dengan omset kurang lebih 700 juta rupiah dalam satu bulan. Tiga pelaku telah menjalankan aksinya selama 11 bulan dan telah meraup keuntungan hingga 8 miliar rupiah. Jalan lebih kurang satu tahun sejak masa pandemi kemarin, makanya kita bisa mengkalkulasi berapa keuntungan yang sudah dirawak oleh tersangkai. Pak, ini motifnya apa Pak? Motifnya adalah mencari keuntungan saja. Momen pandemi? Momen pandemi dengan memanfaatkan momen pandemi. Produkannya per hari berapa? Per hari bisa memproduksi satu ton. Itu semuanya dikirim ke Lebak atau? Nah, jadi mereka jual online, sebagian dijual ke wilayah luar Jakarta, termasuk dijual juga di Lebak. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!